selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung pembagian pecahan silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama 7 per 9 dibagi 14 per 15 nah kita akan menghitung pembagian ini caranya pecahan pertama kita turunkan terlebih dahulu yaitu 7 per 9 kemudian untuk pembagian pecahan tanda bagi disini akan berubah menjadi kali jadi baginya menjadi kali kemudian pecahan bagian yang kedua yaitu 14 per 15 ini kita balik yang penyebut menjadi pembilang kemudian pembilang menjadi penyebut berarti 14 per 15 kita balik menjadi 15 per 14 sekarang menjadi 7 per 9 dikali 15 per 14 jika sudah dalam bentuk perkalian maka kita hitung dengan cara mengalihkan pembilang dikali pembilang atau atas dikali atas kemudian penyebut dikali penyebut atau bagian bawah dikali dengan yang bawah kita mulai dari pembilang terlebih dahulu 7 kali 15 7 kali 15 sama dengan 105 kemudian 9 kali 14 yaitu 126 sekarang hasilnya menjadi 105 per 126 nah ini pecahannya masih bisa kita sederhanakan cara menyederhanakannya adalah pembilang dan penyebut kita cari angka yang bisa membagi habis keduanya angkanya harus sama angka yang bisa membagi keduanya habis adalah angka 3 jadi pembilang dibagi 3 demikian juga dengan penyebutnya dibagi 3 tidak boleh berbeda angka ya mungkin pembilangnya dibagi 3 kemudian penyebutnya dibagi 4 tidak bisa seperti itu harus sama kita hitung 105 dibagi 3 kita hitung menggunakan pembagian bersusun kita hitung 1 dibagi 3 1 tidak bisa dibagi 3 maka kita gabungkan 2 angka menjadi 10 dibagi 3 cari perkalian 3 yang hasilnya 10 atau mendekati 10 yaitu 3 3 dikali 3 sama dengan 9 letakkan di bawah 0 ya kalau kita buat di atas 4 tidak bisa karena kelebihan 4 dikali 3 sama dengan 12 jadi sudah lebih tidak boleh lebih dari 10 kalau kurang boleh ya mendekati selanjutnya kurangkan 0 dikurang 9 tidak bisa maka kita gabungkan menjadi 10 dikurang 9 hasilnya sama dengan 1 kemudian dibagi lagi 1 dibagi 3 1 tidak bisa dibagi 3 maka di atas masih ada angka yang belum kita hitung yaitu angka 5 5 nya kita turunkan di belakang 1 sehingga 1 nya sekarang menjadi 15 15 dibagi 3 berapa? kita cari perkalian 3 yang hasilnya 15 atau mendekati 15 yaitu 5 kalikan kembali 5 dikali 3 sama dengan 15 letakkan di bawah 15 selanjutnya kurangkan 5 dikurang 5 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 maka hasilnya 105 dibagi 3 sama dengan 35 selanjutnya 126 kita bagi 3 menggunakan pembagian bersusun juga ya kita bagi 1 dibagi 3 1 tidak bisa dibagi 3 maka kita gabungkan menjadi 12 dibagi 3 perkalian 3 yang hasilnya 12 atau mendekati 12 yaitu 4 4 dikali 3 sama dengan 12 selanjutnya kurangkan 2 dikurang 2 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 tidak perlu kita tuliskan ya di atas masih ada angka 6 yang belum kita hitung maka 6 nya kita turunkan kita bagi 6 dibagi 3 perkalian 3 yang hasilnya 6 atau mendekati 6 yaitu 2 2 dikali 3 sama dengan 6 letakkan di bawah 6 selanjutnya kurangkan 6 dikurang 6 sama dengan 0 maka 126 dibagi 3 sama dengan 42 maka hasil akhirnya adalah 35 per 42 ini sudah hasil akhir dan tidak bisa disederhanakan lagi soal berikutnya yang kedua yaitu 2 per 9 dibagi 3 1 per 3 nah untuk soal yang kedua ini merupakan pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan campuran sama seperti soal yang pertama turunkan 2 per 9 nya terlebih dahulu kemudian kita bagi tidak berubah menjadi kali dulu ya karena ini yang harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu supaya bisa kita hitung cara mengubah pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa adalah kita kalikan dari penyebutnya dari 3 dikali 3 ditambah 1 kemudian disini per 3 sama juga per 3 turunkan 2 per 9 kemudian masih tetap bagi kita hitung 3 dikali 3 sama dengan 9 kemudian 9 ditambah 1 sama dengan 10 per 3 sekarang sudah bisa kita balik turunkan 2 per 9 kemudian baginya kita ubah menjadi kali selanjutnya 10 per 3 dibalik menjadi 3 per 10 kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6 kemudian 9 dikali 10 sama dengan 90 hasilnya yaitu 6 per 90 6 per 90 masih bisa kita sederhanakan masih bisa kita bagi kita bagi dengan angka yang bisa membagi habis keduanya angka yang sama yaitu adalah angka 6 jadi 6 dan 90 sama-sama bisa habis dibagi 6 kita bagi 6 dibagi 6 sama dengan 1 kemudian 90 dibagi 6 sama dengan 15 ini untuk mempersingkat waktu ya 90 per 6 langsung kita tuliskan hasilnya kalian bisa gunakan dengan pembagian bersusun maka hasil akhirnya adalah 1 per 15 selanjutnya soal yang ketiga 3 3 per 5 dibagi 9 nah soal yang ketiga ini adalah pembagian antara pecahan campuran dengan bilangan bulat maka pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa seperti soal yang kedua kita kalikan dari bawah 5 dikali 3 ditambah 3 kemudian di sini per 5 sama seperti penyebut yang di atas kemudian bagi selanjutnya 9 9 sama artinya dengan 9 per 1 jadi untuk bilangan bulat bawahnya per 1 ya jika 5 berarti 5 per 1 atau 12 berarti artinya 12 per 1 ya kita hitung 5 dikali 3 sama dengan 15 kemudian ditambah 3 sama dengan 18 per 5 baginya sudah bisa kita ubah menjadi kali kemudian 9 per 1 kita balik menjadi 1 per 9 kita hitung 18 dikali 1 sama dengan 18 kemudian 5 dikali 9 sama dengan 45 18 per 45 ini masih bisa disederhanakan kita bagi dengan angka yang sama yaitu angka 9 sama-sama dibagi 9 18 dibagi 9 sama dengan 2 kemudian 45 dibagi 9 sama dengan 5 maka hasilnya menjadi 2 per 5 berikutnya yang keempat yaitu 5 dibagi 5 per 8 nah ini merupakan pembagian antara bilangan bulat dengan pecahan biasa kita hitung turunkan 5 nya kalau mau diubah pecahan boleh menjadi 5 per 1 atau mau tetap 5 saja bisa karena ini angka di depannya kecuali kalau di belakang nanti akan dibalik ya kemudian baginya berubah menjadi kali 5 per 8 kita balik menjadi 8 per 5 hitung 5 dikali 8 sama dengan 40 kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5 hasilnya yaitu 40 per 5 atau 40 dibagi 5 nah untuk soal keempat ini berbeda ya karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya kalau soal pertama kedua ketiga itu pembilang lebih kecil daripada penyebut sehingga kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama kalau ini langsung bisa dibagi 40 dibagi 5 berarti perkalian 5 yang hasilnya 40 ada yaitu 8 maka hasil akhirnya adalah 8 berikutnya 7 7 per 10 dibagi 2 1 per 5 soal yang kelima ini merupakan pembagian antara pecahan campuran dengan pecahan campuran maka pecahan campuran ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa kita kalikan 10 dikali 7 ditambah 7 kemudian bawahnya per 10 dibagi nanti baru diubah kali jadi supaya lebih paham dulu kita kita kalikan 5 dikali 2 ditambah 1 kemudian disini bawahnya per 5 kita hitung 10 dikali 7 sama dengan 70 70 ditambah 7 sama dengan 77 per 10 dibagi 5 dikali 2 sama dengan 10 10 ditambah 1 sama dengan 11 per 5 sudah merupakan pecahan biasa keduanya berarti kita ubah menjadi kali turunkan 77 per 10 kemudian baginya berubah menjadi kali selanjutnya 11 per 5 dibalik menjadi 5 per 11 kalikan pembilang dengan pembilang 77 dikali 5 sama dengan 385 10 dikali 11 sama dengan 110 hasilnya menjadi 385 per 110 perhatikan jawabannya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya maka kita bagi menggunakan pembagian bersusun kita tuliskan 385 dibagi 110 kita mulai membagi 3 dibagi 110 3 tidak bisa dibagi 110 ya maka gabungkan 2 angka menjadi 38 38 38 dibagi 110 juga belum bisa maka selanjutnya gabungkan menjadi 3 angka yaitu 385 dibagi 110 ini sudah bisa dibagi karena sudah lebih besar kita cari perkalian 10 yang hasilnya mendekati 385 yaitu 3 3 dikali 110 sama dengan 330 kalau disini kita tuliskan 4 nanti 4 dikali 110 itu hasilnya 440 jadi sudah lebih ingat tidak boleh lebih hanya bisa mendekati atau pas kurangkan mulai dari belakang 5 dikurang 0 sama dengan 5 kemudian 8 dikurang 3 sama dengan 5 sekarang menjadi 55 kita bagi 55 dibagi 110 55 tidak bisa dibagi 110 maka 55 kita naikkan ke atas menjadi pembilang kemudian untuk penyebutnya ini 110 yang kita naikkan sehingga hasilnya menjadi 3 55 per 110 nah untuk 55 per 110 ini masih bisa disederhanakan kita bagi dengan angka yang bisa membagi keduanya habis angka yang sama yaitu angka 55 jadi sama-sama dibagi 55 turunkan terlebih dahulu 3 nya 3 nya tidak perlu dihitung langsung turunkan saja kemudian 55 dibagi 55 sama dengan 1 dan 110 dibagi 55 sama dengan 2 maka hasil akhirnya adalah 3 1 per 2 atau 3 setengah demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung pembagian pecahan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat selamat Terima kasih.